Jalan Tol Semarang-Demak, yang merupakan bagian dari jaringan Tol Jawa Koridor Pantai Utara Jawa. Koridor ini akan menghubungkan Semarang, Demak, Rembang, Tuban, dan Gresik. Jalan Tol ini kita harapkan akan mengurangi kemacetan lalu lintas secara signifikan Kaligawe dan Bandar Udara Ahmadiyani. Ini yang sudah berpuluh-puluh tahun selalu macet, baik karena kendaraan-kendaraan besar yang semuanya lewat di jalur ini. Keistimewaan Jalan Tol ini adalah multifungsi. Selain meningkatkan konektivitas, Jalan Tol Semarang-Demak, Seksi 1 ini juga akan berfungsi untuk pengendalian banjir ob. Dengan adanya fungsi kolam retensi dan adanya nanti tangguh laut. Dan pengembangan area yang tadinya terendam menjadi kering bisa digunakan baik untuk kawasan industri dan pendukungnya serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saya sampai ini masih penasaran, Pak. Tinggal nonton saya uji coba ini. Jadi untuk prosesnya kita fabrikasi cerucuk dulu, Pak. Jadi cerucuk itu yang bisa kita lihat di sana. Itu kita gabungkan menjadi tujuh batang, satu kluster gitu. Kemudian dibawa ke laut, kemudian dipancang. Jalan Tol Semarang-Demak Jalan Tol Semarang adalah rencana jalan tol yang terbentang sepanjang 24 km yang menghubungkan daerah kota Semarang dengan Kabupaten Demak. Jalan Tol ini dibagi menjadi dua seksi, yaitu seksi 1, Genus Semarang sampai Sayung Demak, sedangkan seksi 2, Sayung Demak sampai Kadilangu Wasalam Demak. Tol Semarang Demak Tol Semarang Demak ini ada yang super modern yaitu di seksi 1 yang dibangun di laut, di mana dibuat dengan sistem matras bambu dan terintegritas dengan tol laut dan juga untuk menanggulangi banjir rob di daerah Semarang dan Sayung. Juga pengendara dimanjakan dengan pemandangan laut pantai utara Jawa serta difasilitasi res area. Tol Semarang Demak Dan juga nantinya Tol Semarang Demak ini akan menyambung dengan Tol Demak Tuban. Jalan Tol Semarang Demak Tol Semarang Demak memiliki panjang 26,95 km yang dibangun dalam dua seksi melalui skema kerja sama badan usaha dengan pemerintah KPBU, yakni seksi 1 untuk ruas Semarang Kaligawe Sayung sepanjang 10,64 km menjadi porsi pemerintah APBN dengan kebutuhan biaya 10 triliun rupiah. Sementara itu, seksi 2 untuk ruas Sayung Demak sepanjang 16,31 km porsi badan usaha Jalan Tol BUJTPT Pembangunan Perumahan Semarang Demak. Untuk seksi 1 ditargetkan rampung tahun 2025, dan seksi 2 ditargetkan beroperasi akhir tahun 2022. Kiranya untuk info saat ini kita cukupi sekian, semoga bermanfaat. Amin, tetap hati-hati dan jaga kesehatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!